Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman social talks para pegiat sosial Amil Zakat di seluruh Indonesia hari ini dan mulai hari ini social talks akan tampil dengan skema yang berbeda, biasanya kita live lewat zoom 100 episode ya sudah kita laksanakan Alhamdulillah dan karena banyak juga nih yang nanya-nanya bisa diputur ulang gak di youtube segala macem jadi kita fasilitasi ya mulai hari ini episode ini, kita rekaman yang lebih baik supaya lebih nyaman untuk dilihat ulang di youtube dan sebagaimana edisi yang spesial maka kita juga hadirkan tamu yang spesial Kang Asep dari Sinergy Foundation tepuk tangan Alhamdulillah Alhamdulillah jadi dulu episode terkeberapa ya Kang Asep juga pernah ya Alhamdulillah sudah pernah ketemu juga tapi tentu banyak juga nih aktivis-aktivis pegiat sosial baru yang mungkin baru kenal juga dengan Kang Asep disini saya mulai dari pribadi dulu ya Kang seperti biasa ya boleh ceritanya Kang sampai akhirnya di Sinergy Foundation itu gimana sih ceritanya ya saya sekolah lulusan STM 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 ya jurusan listrik cita-citanya ingin kerja di PLN atau PTNT lah dulu tapi ternyata dunia kerja itu tidak semudah yang dibayangkan waktu sekolah ya lulus tahun berapa itu ya 95 95 ya 95 coba melamar kesana kemari ternyata susah sampai ke pabrik juga susah akhirnya saya diterima di pabrik dengan lulusan STM sebagai office boy wow 5 bulan 10 hari sebagai menyandang sebagai office boy yang kerjanya ya nyuci toilet menghidangkan air minum nyapu ngepel gitu ya nah di 5 bulan 10 hari Alhamdulillah dapat promosi dipilih suruh pilih mau kerja di bagian sesuai dengan jurusan yaitu di listrik di elektrik atau di kantor jadi staff personal dia setelah istihoro dan diskusi dengan almarhum ibu bunda mama nyerahin ke saya akhirnya saya milih yang di staff personal dia di kantor iya itunya sederhana lebih enak aja lebih nyaman gitu itu di Bandung juga Cimahi Cimahi di kawasan industri Cimahi 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 setelah itu 7 tahun di dunia pabrik sebagai staff personal dia yang gak nyambung dengan jurusan sekolah 2001 sambil kerja kuliah ambil kelas karyawan yang jam 4 pulang langsung ke kampus pulang jam 9 besoknya jam 8 harus kerja lagi jurusan? jurusan manajemen ambil apa ininya pemasaran pemasaran tapi memang waktu di personal dia itu memang karir udah mulai naik juga 7 tahun ya ya dari mulai staff payroll terus staff personal dia sampai di akhirin di kabag personalian dan umum di 2 pabrik padahal dulu bekalnya masih hijas ASTM masih hijas ASTM karena saya ngeliat di kantor ternyata semuanya S1 ada satu-satunya D3 tapi dia juga jago bahasa Inggris jadi saya bilang ke bos orang Malaysia Mr. Young Sweetiam Mr. Young saya mau kuliah dia bilang ngambil kelas karyawan minta dispensasi waktu oke kamu pulang lah boleh jam 4 pulang terus biayanya pun dikasih 50% dari pribadi ya bukan dari perusahaan jadi dari pribadi GM Mr. Young Sweetiam ngasih SWP-nya 50% masalahnya 2001 kuliah 2002 perusahaan itu tutup nah setelah tutup coba ngelamar-lamar agak susah banting setir jadi sales donat jualan donat ya dulu masukin ke warung jualin buku-bukunya Agim tuh majalah dan lain-lain ngempel lah di pasar yang mingguan gitu di daerah Tugu di Balena oke jadi pencatat meteran listrik juga yang dibayar per titik saya 1000 rupiah jadi surveyornya minyak tanah juga pernah luar biasa itulah kehidupan itu langsung stop kuliah atau lanjut masih lanjut kuliah lanjut karena saya memilih sempat diterima kerja lagi di satu pabrik pabrik yang ketiga tapi dia tidak memberikan dispensasi waktu yes yang wajar juga karena saya baru kan iya akhirnya saya harus memilih dan waktu kuliah di perusahaan yang ketiga ini IPK saya IP ya IP saya jatuh 2,5 UTS gak ikutan nah itulah pilihan hidup yang saya harus ngambil keputusan saya harus kuliah meninggalkan pekerjaan yang mendapat gaji rutin banting stay dengan segala macam pekerjaan yang ada masa-masa sulit ya ya udah nikah belum masih itu belum belum ya oke oke terus dari situ nah dari sana pas di kampus ada teman juga yang kerja di dompet dua fa menawarkan jadi marketing di bulan ramadhan oh ya itu Alhamdulillah keterima dari 11 orang tim marketing ramadhan sampai akhir ramadhan itu cuma tinggal 2 orang yang lain pada sahid karena waktu itu saya megang fundraising staff fundraising khusus wilayah pengusaha di daerah Cibaduyut oke jadi kita mengedukasi zakat menarikin zakat ya tadi dari 11 orang cuma tinggal 2 orang jadi datang ke perusahaan-perusahaan ke toko-toko di wilayah Cibaduyut dulu setelah itu selesai datang idular ha sayang lama lagi di dompet dua fa bandung jadi tim jemput kurban kerjanya cuma 10 hari jadi 10 hari terakhir aja itu jadi tim jemput ya dibayar 50 ribu per hari baru itu tahun-tahun berapa itu itu 2004 2004 akhir 2004 lalu Februari 2005 itu status masih kuliah ya sambil kuliah luar biasa April 2000 eh Maret Februari lah Februari 2005 dompet dua fa bandung melakukan open recruitment besar-besaran yang ngelamar 350 orang dengan segala macam tahapan yang diterima cuma 11 atau 13 orang yang seharang orang yang 13 orang itu hanya menyisakan 2 saja tinggal saya dan teman saya Kang HB di mana? di sini di sini juga oke dia sekarang direktur lembaga literasi namanya Wakafa Wakafa Planner Academy ini kompinya iya iya saya pakai masya Allah luar biasa jadi itu 2005 ya saya ternimu Maret 2005 2005 ya oke jadi luar biasa ya memang makannya nggak banyak ya orang yang bisa sukses ya karena fight-nya luar biasa terus dari situ sampai akhirnya jadi sinergi foundation itu gimana sih ceritanya? Ya, dulu kita, nama yayasannya, dompet dua alfa itu dikenal mengembangkan konsep JMK, jaring multi koridor, jaring multi koridor itu daerah-daerah membentuk yayasan-yayasan lokal, lalu diberikan otonomi, yaitu menghimpun dana sendiri, menyalurkan dana sendiri, lalu konsolidasi lah dengan dompet dua alfa di Jakarta, gitu. Perkembangan, apa, organisasi menjadikan, merubah strategi sih sebenarnya, yang konsepnya jaring menjadi cabang, gitu. Nah, karena dompet dua alfa Bandung itu dari awal dibangunnya, sudah bentuknya yayasan, yayasan sendiri dari awal, dari sejak 2002, yayasan dompet dua alfa Bandung, maka atas pilihan strategi itu, kami lebih memilih mandiri, Dengan mengusung nama yayasan semai sinergi umat, atau lebih dikenalnya sinergi fondation. Jadi sebenarnya, badan hukumnya masih yang sama, ya? Masih yang sama, ada perubahan nama yayasan aja, betul, betul. Ya, ya, dulu saya juga kan di rumah Jakarta juga beberapa kali perubahan, itu, gak apa-apa juga, kan, pilihan. Pilihan. Oke, jadi, ini sinergi fondation, sampai sekarang ini, ini termasuk kita ini ada di kafe-nya, ini. Iya, iya, iya. Tadi juga saya nyobain cuan ki di sebelah, akhirnya kesampean, walaupun saya orang Bandung, tapi pun tuh nih, yang baru sempat silaterain sekarang. Terima kasih, Bu. Jadi, boleh cerita nih, capaian-capaian yang udah diraih sejauh ini, sinergi fondation, supaya jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ya, jadi sejak 2011, sebenarnya si Yayasan semai sinergi umat ini bikin direktorat, namanya direktorat wakaf, bernama Wakaf Pro 99. Oke. Dan membeli bangunan ini nih, kita ada di lahan wakaf, yang sudah dibebaskan sejak 2011, dari dana wakaf, ya. Ini gedung ini luas tanahnya 500 meter persegi, 3 lantai, ada sebagian ruangan yang kita sewakan ke pihak luar, lalu bagian besarnya dipakai untuk operasional teman-teman, bagian program penyaluran. Itu juga ada teman-teman dari wakafah, entitas bagian kaderisasi dan literisasi, lalu juga ada 2 unit usaha, yang basisnya wakaf produktif. Ini kita ada di copy high, ini copy shop pertama berbasis wakaf produktif dari sinergi fondation. Ya, ini semuanya wakaf, gelas, garpu semuanya di dana wakaf, termasuk mesinnya juga di wakaf, nah keuntungannya ini 90% untuk program-program sosial. Hmm, macam mana? Pengelolanya ya orang profesional, yang dia memang sudah punya kapasitas di bidang ngelola kopi ya, copy shop gitu. Nah, polanya bagi hasil. Lalu yang, kalau yang cuangki lebih dahsyat lagi, itu sinergi hanya menyiapkan tempat, ukuran mungkin sekitar 4x5 tuh. Ya. Jadi, lalu saya ketemu dengan pemilik cuangki, Pak Haji Kasno di Madinah, waktu itu saya sonding, Pak Haji, saya kerja di sinergi fondation, ada aset umat tuh, kosong, 4x5, bisa nggak bikin cuangki serayu lagi? Hmm. Setelah ngomong-ngomong, dia surpai. Hmm. Saya tanya, Pak Haji, gimana nih, tempatnya bagus nggak? Bagus nih, strategis. Berapa modal wakaf yang harus dikeluarkan? Udah nggak usah, ini saya aja. Jadi itu semua sendok, garpu, kanopi, roda, katel, semuanya dia yang wakaf. Insya Allah, luar biasa. Yang membuat, yang paling keren lagi adalah, dia memberikan hasilnya itu 30% dari omset. 30%? Dua tahun pertama itu 30% dari omset. Jadi, omsetnya rata-rata 200 juta itu. Jadi, ke sinerginya bagi hasil wakafnya, itu 50-60 juta per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Benar biasa, dari cuan. Nah, 50-60 juta. Jadi, bisnis itu nggak perlu keren-keren amat ya, yang penting hasilnya. Jadi, ada dua, dua ini bisnis itu. Ada yang high performance, low profit. Ada yang low performance, high profit. Jadi, itu yang tipe tadi ya, low performance, high profit. Untuk menjengkelkan sebuah lembaga pendidikan gratis, bernama Kutab Al-Fatih. Yang itu kita dedikasikan gratis, buat semua kalangan. Anak orang kaya gratis, untuk orang di sini gratis. Saya udah sering dengar Kutab Al-Fatih. Ternyata dari sini. Ya, salah satu Kutab yang nggak ada di Cilunyi. Sampornya ya. Salah satunya dari Cua Ki, lalu juga ada yang dari Rumah Makan Ampera Pasder. Ya, ya, ya. Itu juga rumah makan pertama, brand Ampera, berbasis wakaf produktif. Di mana kita ingin sebenarnya menghadirkan konon, kata alih sejarah. Katanya dulu itu waktu jaya-jayanya peradaban Islam itu, jangankan orang miskin gitu. Konon katanya orang kaya pun bisa gratis menikmati semua fasilitas kehidupannya. Dari mulai sejak lahir, sekolah, bekerja, bahkan sampai meninggal. Nah, SM itu bukan gaya-gayaan ya. Kita ingin merindukan aja. Betul, betul. Bernostalgia, ingin ikut berkontribusi membangun peradaban Islam itu dengan spirit wakaf. Menghadirkan apa? Entitas-entitas yang memberikan kontribusi positif buat menyelesaikan permasalahan umat. Dari mulai lahir sampai meninggal. Maka untuk lahirnya, kita bikin namanya rumah bersalin cuma-cuma. Sudah 17 tahun, membantu kurang lebih 10.500 anak yang sudah dihadirkan di sana. Termasuk dengan orang yang harus ditunjukkan sesar gitu, dok. Ya, ya, ya. Karena kan ngurusin orang dua apa itu kompleks ya. Pendidikannya rendah. Betul. Lalu, kesehatannya juga rendah, gijinya buruk gitu. Lalu, sirkulasi rumah dan lain-lain juga merepotkan lah. Sehingga, itu persentase untuk rujukannya sangat rentan besar sekali. Persis. 15 sampai, 13 sampai 15 persen. Tapi karena mereka sudah kita verifikasi, dan mereka berhak mendapatkan haknya berupa dana zakat, sampai tindakan sesar pun kita bayar. Hmm, insya Allah. 100 persen. Ambil. Ya, ya, ya. Jadi, sejak lahir, sekolah ada kutab al-fatih. Mimpinya nanti untuk level menengahnya ada SMP, SMA-nya gitu, yang gratis juga. Untuk bekerja, Alhamdulillah, kita sudah beberapa melahirkan beberapa perusahaan berbasis wakaf. Di bawah naungan Wakaf Pro 99 Corporation, lalu ada tempat wisata juga yang berbasisnya wakaf. Di Lembang itu. Land of Wakaf Teras Lembang. Masya Allah. Dan juga, ya, apapun kita, amanah kita di dunia ini pasti akan diakhiri dengan kematian. Betul. Maka, Senior Foundation menghadirkan sebuah entitas berbasis wakaf, yaitu Taman Wakaf Pemakaman Muslim, Firdaus Memori Apak. Ya, itu saya sudah datang. Dan satu lagi ya, di daerah ujung perusahaan ya ada. Ya, itu yang kedua. Iya, iya. Firdaus Memori Apak yang kedua, nggak besar, kecil. Kapasitas sekitar 700 wakaf, dan Alhamdulillah wakafnya sudah full, terpenuhi. Sekarang kami lagi mengembangkan ke Bogor. Jadi, Firdaus Memori Apak yang ketiga di Bogor, 2 hektare yang sudah kita bebaskan. Ini kapasitasnya sekitar 2.800 wakaf. Sedang terus berproses kita edukasi, khususnya untuk para wakaf yang ada di Bogor sekitarnya. Mimpinya, 5 tahun ke depan kita akan siapkan fasilitas pemakaman ini. Sampai 50 hektare. Insya Allah. Amin, amin. Jadi, memang sekarang Sinergy Foundation itu memang sedang fokusnya ke wakaf, atau memang mengarahkan ke wakaf dari donasi yang, atau infak yang di, apa, amanahkan, terus diarahkan ke sana, atau gimana? Ya, jadi ini pilihan kami dalam menjalankan organisasi, lebih menguatkan posisioningnya di wakaf. Jadi, kami terus menggali ilmu ya, bagaimana ternyata yang bisa membiayai peradaban itu adalah wakaf. Sedangkan ZIS, itu dia hanya sebagai penopang saja. Ya, misalnya bagaimana dengan bisa memberikan solusilah terhadap kemiskinan dan lain-lain. Dan penerima manfaatnya kan hanya terbatas mustahik zakat. Nah, sedangkan wakaf, itu lebih luas lagi. Sehingga tadi, kenapa Kutab Al-Fatih Cilinyi, yang dikelolisin di Foundation itu, itu penerima manfaatnya, maukuf alaihnya, dia bukan hanya maukuf mustahik zakat, tapi dia lebih luas. Seingat lagi, anak orang kaya juga gratis, anak orang miskin apalagi. Iya, iya. Gitu dong. Insya Allah. Baik, baik. Ini semakin menarik ya, dan kayaknya banyak hal yang harus digali lebih dalam memang. Tapi, mungkin dikerucutkan begini, Kang. Dengan, apa, dari pengalaman-pengalaman yang dijalani selama ini, Kang Asef dan Sinergi Foundation. Yang melihat ke depan nih sekarang. Yang melihat ke depan, tantangannya apa, kemudian, kira-kira juga, nasehat, atau mungkin pesan-pesan nih, buat pengelolaan lembaga yang lain apa? Iya, tentunya, tantangan zaman semakin luar biasa ya. Dimana misalnya, tentang gaya hidup orang untuk berdonasi, kan sudah berubah. Maka, tantangan, dan alhamdulillah banyak lembaga yang sudah menjawab tantangan tersebut, dengan menghadirkan, platform atau payment channel yang basisnya dengan IT gitu ya, digitalisasi dan lain-lain lah gitu. Meskipun, apa, di sana banyak juga catatan, bahwa, kita itu dalam menghimpun dana masyarakat itu, bukan hanya sekedar, besarnya saja yang dihimpun gitu. Tapi dana yang dihimpun itu, memberikan dampak, atau berkontribusi, menyelesaikan permasalahan umat, sejauh apa. Kalau hanya sekedar besar menjadi salah satu sandaran, maka boleh jadi para pendatang baru, itu dia menjadi winners. ya, tapi, sekali lagi, bukan hanya itu saja. Bahwa itu penting, iya, gitu ya, tapi kita harus sama-sama memikirkan, bagaimana dari dana yang diamanakan ke lembaga kita itu, bisa berkontribusi, bisa, meskipun setitik, bisa menyelesaikan masalah, terhadap problematika umat. Itu satu. Lalu yang kedua, kita harus sama-sama, saatnya gitu, berkolaborasi, bersinergi, untuk menyentukan kekuatan umat ini, untuk membangun sebuah mimpi besar, yaitu program-program yang, sifatnya bukan, membuang kebaikan pada semak-semak lah gitu. Ya, jadi harus membangun sebuah mimpi besar, ini di dunia pendidikan, dana zakat ini mau dipakai apa sih, kan sudah banyak juga, sebenarnya lembaga zakat, misalnya ya, apa, dengan menghadirkan entitas-entitas pendidikan gitu, tapi kita juga harus, lebih hal yang lebih substansial lah gitu, terhadap, meng-create sebuah program, yang seharusnya dengan dana yang sangat terbatas itu, kan kita, bicara potensi sangat besar, tapi yang tergali kan, ya masih segitu-gitu aja. Maka, sekali lagi, dengan sumber dana yang ada terbatas itu, kita harus menggagas, meng-create sebuah program, yang secara dampak, memang sangat signifikan buat masyarakat. Iya, iya, karena banyak, kemarin ada diskusi dengan teman-teman di Forum Jakarta Jabar gitu ya, asap saya kok, setiap tahun kayak yang, lembaga itu harus terus aja, berlomba-lomba nyari uang, setelah itu habis lagi gitu, dan dia sendiri yang bilang, merasakan dampak kemasyarakatnya, kurang gitu, kurang gitu. maka sekali lagi, ya ini memang jadi PR besar ya, PR besar, bagaimana kita yang diamanahi di lembaga itu, bisa meng-create, menggagas, sebuah program, meskipun dia, nggak terkesan banyak gitu, sedikit saja, kecil, tapi dampaknya itu besar. Sehingga tadi, dengan sumber daya yang terbatas, tapi kalau dampaknya signifikan, sehingga itulah yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekarang di Sinegrifonisnya, berapa nih jumlah para aktivis? Kalau kami nyebutnya sebagai para pejuang ya, pejuang Amil dan Nazir, S.F, total sekitar 60 orang. 60 orang. Di luar yang bisnis. Di sini dan di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki. Di Pasir Kaliki. Awalnya Pasir Kaliki. Pasir Kaliki, awalnya dulu, sejak 2002, dengan brandon bed 2, apa Bandung, itu di Pasir Kaliki 143. Iya, iya. Itu kita dikasih pinjam saja, oleh salah satu Dewan Pembina, katanya silahkan saja pakai lah oleh Sinegrifonisnya, gitu, nggak perlu sewa, nggak perlu apa, dan pokoknya jangan ditinggalkan, katanya. Bapak ingin investasi akhirat, di kegiatan Sinegrifonisnya, dengan memberikan pinjaman gedung itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Baik. Kalau dari sisi tadi ya, secara umum tantangannya begitu. Ini terakhir nih, Kang Aset. Iya. Kalau tantangan buat Sinegrifonisnya sendiri, apa nih, yang sekarang dirasakan nih, sama Kang Aset? Iya. Jadi kita lagi membangun, spirit, bahwa lembaga ini harus menjadi lembaga, Amin Najirnya itu yang, professional religious. Alhamdulillah untuk sisi religius, sudah kita lakukan, mungkin kita ngikutin lembaga-lembaga lain, yaitu misalnya contoh lah, melakukan mutabah yaumiyah, di sini juga mungkin sekarang, setiap dua jam ngaji, 10 menit, ya, kiamulel, itu mungkin kalau bagi lembaga lain itu, standar banget. tapi bagi ASF yang ininya heterogen, ini kalau kami menyebutnya, ya ini sesuatu banget gitu. Ya, karena merubah kultur, yang sekian lama kami jalani, tidak seperti itu. Ini baru dua tahun terakhir, kami merubah kultur agar apa? Insan-insan yang ada di Sinegrifondisien, itu terasah dari sisi religiusnya. Lalu yang kedua tentang profesional. Profesional itu kalau kami menyebutnya, ada tiga hal ya, tentang kafa'ah, himah, dan amanah lah gitu. Himah itu bagaimana, Insan Nazir yang ada di ASF itu, dia memiliki spirit dan kinerja yang tinggi gitu. Tidak bisa hanya, mengaku sebagai pejuang Sinegrifondisien, tapi masih terbatas dengan jam kerjaan, jam 8, jam 5, pulang tanggal 1 gajian. Itu nggak cukup. Ya, maka kami sedang terus mendorong bagaimana, teman-teman itu profesional, tetap mendapatkan insentif yang memadai, tapi dia, di sini itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia berjuang, sedang memperjuangkan, ingin kita ikut berkontribusi, membangun peradaban umat. Gitu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Oke, Ternuhun. Speechless. ASF, terima kasih waktunya. Sama-sama, dok. Sama-sama. Ternuhun juga, kopinya, cuan kini. Nanti saya mau bayar, katanya udah getah. Jangan. Ini khidmat tamu, memuliakan tamu. Amin, amin. Terima kasih teman-teman, yang mau belajar, bisa langsung juga ya, ke sini ya. bukan belajar sih tempatnya, sharing aja, dok. Silaturahmi aja. Alhamdulillah. Ternuhun teman-teman semua, sangat menginspirasi, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, ya, dengan tamu yang juga inspiratif, InsyaAllah. Ternuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.